Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Bertemu lagi dengan saya Fajar Okta Widarta Di bulan puasa perdana ini ya Hari pertama bulan Ramadan Semoga kita dapat terus produktif Baik teman-teman hari ini Saya kembali ingin berbagi Pembahasan untuk soal KSM Namun kali ini saya akan membahas Soal KSM tingkat Madrasah Sanawiyah Ada tiga soal Yang insya Allah akan kita kerjakan Pada video yang singkat ini Mari sama-sama kita simak Nah soal pertama seperti ini Ismail adalah siswa di salah satu Madrasah Sanawiyah di Jawa Timur Sejak duduk di bangku kelas tujuh Ia selalu menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis Biasanya ketika berbuka puasa Ia selalu mengawali dengan memakan buah kurma Ya materinya cocok sekali dengan hari ini ya Di puasa Ramadan Rasa manis dari buah ini yang membuat Ismail sangat menyukai Ya sangat menyukainya Buah kurma yang manis ini sebenarnya adalah cadangan makanan Ya kita kasih tanda dulu ya Cadangan makanan katanya ya Ini buah kurma yang masing ini adalah cadangan makanan Nah yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan kurma tersebut Secara spesifik di dalam sel Cadangan makanan disimpan di dalam salah satu organel sel pada kurma tersebut Organel yang dimaksud adalah Apa jawabannya? Iya Vakuola tentu saja ya Jawabannya Vakuola Mengapa Vakuola? Yuk kita lihat Nah kalau kita perhatikan Ya tentu kita semua sudah belajar Di bicara masalah sel Di dalam sel ada organel-organel sel Dengan fungsinya yang spesifik Vakuola itu fungsinya adalah Menyimpan cadangan makanan Menyimpan air Menyimpan pigment Ya zat warna Serta menyimpan minyak at siri misalnya Kemudian Mengapa bukan mitokondria? Mitokondria itu sendiri fungsinya pada respirasi sel Ya untuk produksi energi pada sel Lisosom Dia mengandung enzim hidrolitik ya Lisosim namanya Maka fungsinya adalah pada pencernaan intrasel Dia juga dapat membunuh benda-benda asing yang masuk ke dalam sel Lisosom juga bermanfaat untuk menghancurkan organel sel yang sudah usang Ya agar dihasilkan organel yang baru Sementara kalau nukleus itu inti sel Ya apa fungsinya? Ya mengatur metabolisme sel Kemudian dia juga menyimpan metrogenetik Ya berupa DNA Mudah ya? Oke kita lanjut ke soal berikutnya Di soal nomor 2 Oke sebelumnya saya kasih sedikit lah Ya gambaran tentang sel Tentang facuola ya Anda bisa perhatikan pada tumbuhan facuola itu Ukurannya paling besar diantara Organel yang lain Bahkan bila dibandingkan dengan ini Ya ini Ini apa ini? Nah nukleus Bahkan lebih besar si facuola Maka Facuola itu Memiliki fungsi yang penting Untuk menyimpan air Cadangan makanan Pigment dan lain sebagainya Baik Kita lanjutkan Ya ada suara ayam ya Ini di pinggiran kota Baik Soal yang kedua Berdasarkan soal nomor 1 di atas Sebenarnya cadangan makanan Ya Apa katanya? Cadangan makanan Dari hasil fotosintesis Oke Berupa polisakarida Polisakarida Yang dibuat di dalam Kloroplas Ya Kloroplas Tepatnya di bagian Jadi di bagian apa dari kloroplas Dihasilkannya polisakarida Nah Polisakarida itu adalah Bagian-bagian dari karbohidrat ya Ada polisakarida Seperti pati Amilum Kemudian Ada disakarida Ada monosakarida Gitu ya Itu adalah bagian-bagian dari Karbohidrat Dari gula Perhatikan gambar ini teman-teman Kalau kita perhatikan Ini adalah gambar Organel Namanya kloroplas Pada kloroplas Ada dua bagian penting Yang harus kita ingat Yang pertama Di kloroplas ada bagian yang ini Nih Yang namanya Gerana Ya Ini dia Tumpukan dari Tilakoid Namanya geranum Di sini Tempat berlangsungnya Reaksi terang Ayo kembali diingat Materi tentang fotosintesis Ada reaksi terang Ada reaksi gelap Pada reaksi terang Ya Ini pada reaksi terang Itu yang terjadi adalah Fotolisis air Jadi nanti air akan dipecah Ya Dipecah Air didapat dari mana? Tentu saja dari akar Nah berlangsungnya Reaksi terang itu Pada kilakoid Ya Atau Setumpukannya ini Namanya Gerana Atau granum Apa yang dihasilkan? Oksigen Yang kemudian Akan dilepas Di Dilepas ke udara Ya Melalui stomata Nah di soal Dikatakan adalah Berupa polisakarida Berupa gula Dari gambar ini Kelihatan Yang namanya Gula Ya Atau tadi polisakarida itu Itu dihasilkan Pada reaksi gelap Reaksi Kelvin Siklus Kelvin Ini dia Maka Ya Maka Kalau kita perhatikan Tempat berlangsungnya Itu ada pada bagian ini Bagian Stroma Namanya Stroma Cairan Di sekitar Kilakoid Itu tempat berlangsungnya Reaksi gelap Dan pada reaksi gelap Atau reaksi Kelvin Dihasilkan gula Ya Maka jawabannya Stroma Jawabannya Stroma Mudah ya Baik Kita lanjutkan Yang ketiga Yang ketiga itu Soalnya Sebentar Mengapa Soalnya gak keluar ini Oke Soalnya Keluar belakangan Ya Baik Pada proses Pematangan Penambahan buah kurma Masih bicara kurma Kita ya Terjadi penambahan Ukuran buah Selama proses Penambahan ukuran tersebut Di dalam sel-sel buah kurma Mengalami proses Sitokinesis Apa itu sitokinesis? Pembelahan Sitoplasma Ya Sitokinesis Dan terjadi Pembentukan Sel plit Nah Papan sel nih Lempeng sel Dari hasil Penggabungan Vesikel Yang dihasilkan Dari Nah Vesikel itu adalah Kantung-kantung Di dalam sel Jadi Ini ciri khas Dari pembelahan sel Pada sel tumbuhan Karena ini Tidak akan terbentuk Yang namanya Sel plit Pertanyaannya adalah Siapa yang menghasilkan Menghasilkan Vesikel tadi Yang dia bergabung Membentuk sel plit Dari sini Dari sini kelihatan Jawabannya itu adalah Siapa? Yang punya vesikel ini siapa? Iya Ini adalah Badan Golgi Atau Kompleks Golgi Jadi Fungsi kompleks Golgi Selain untuk ekskresi Kemudian dia menghasilkan Lisosom Melalui vesikel-vesikelnya Kompleks Golgi Dia juga nanti akan Berperan penting Pada saat pembelahan sel tumbuhan Terutama pada Pembentukan sel plit Baik demikian Saya kira untuk hari ini Cukup ya Materi 1, 2, dan 3 Itu soalnya Membahas tentang Sel Jadi para peserta OS KSM harus Menguasai dengan baik Terkait materi-materi Tentang lingkup sel Sel Dan organel-organel sel Beserta fungsinya Baik teman-teman Mohon bantuannya Untuk mensubscribe Channel Youtube saya Agar saya semakin Semangat Untuk Menghasilkan Video-video Pembahasan KSM selanjutnya Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih